Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Bagi para pemirsa dimanapun berada Masya Allah makin seru pembahasan kita Dan makin luas cerita dan sejarah Mengenai Mbah Yayi Hasim Asyari Yang tentunya makin menambah rasa penasaran kita semua Kita lanjut dengan Mbah Inayah Masya Allah Mbah Inayah Masih sangat luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Inayah tadi Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda milenial Untuk terus menjadi dan bisa menteladani daripada perjuangan Mbah Yayi Hasim Ada dua hal Yang pertama adalah Satu bagaimana kita bisa belajar dari Mbah Hasim penghargaannya terhadap manusia Bagaimana pentingnya manusia merdeka Itu sebabnya Mbah Hasim begitu kerasnya Giginya berjuang salah satu Kiai yang kemudian gak hanya ngomongin agama Tapi bagaimana kemudian juga berjuang keras gitu Supaya negara ini bisa merdeka Itu kan luar biasa Bagaimana kemudian negara ini membantu juga negara ini membangun fondasinya Itu juga sebuah hal yang sungguh luar biasa Dan kemudian membangun fondasinya itu bukan membangun fondasi dalam artian negara Islam Karena beliau menghormati bahwa di negara ini ada banyak manusia-manusia lain gitu Orang-orang lain dari berbagai latar belakang Jadi penghargaan terhadap manusia itu yang luar biasa Yang mungkin saat ini kita harus pegang terus itu untuk warisan Yang kedua tadi sempat disampaikan oleh Gus Umar itu adalah bagaimana dari umur 14 tahun Mbah Hasim belajar ini, belajar itu, belajar kesana kemari Gurunya itu bukan cuma satu Dan bukan cuma satu semester, dua semester Enggak Dari satu kiai ke kiai lain Satu imam ke imam lain Yang bahkan kadang-kadang bisa beda negara Artinya apa? Artinya untuk bisa punya ilmu Membawa kita untuk membimbing umat kepada kebaikan Masyarakat kepada kebaikan Itu gak bisa cuman belajarnya Mungkin lewat googling aja Itu gak bisa Yang kebanyakan anak merenial sekarang lebih ke arah instan ya Maunya instan, gak bisa Ada proses panjang yang harus kita lewatin Kita perjuangkan Yang mungkin gak bisa kita dapatkan Hanya dalam waktu sebulan dua bulan atau setahun dua tahun Masya Allah Berarti memang perlu betul-betul perjuangan panjang Untuk menjadi orang yang besar, mulia, dan terhormat Seperti Khadratusya Kihaji Hashim Asyari Pertanyaan kedua Mbak Inayah Mbak Inayah mungkin sering Ini lebih ke pribadi ya Mbak Inayah Mbak Inayah kan mungkin sering mendengar sosok Bahayai dari orang tua Mbak Inayah Seperti apa yang diceritakan kepada Mbak Inayah Ya itu tadi itu bagaimana misalnya Apa namanya Mbak Hashim itu perjuangannya terhadap Untuk masyarakat gitu ya Bagaimana sampai Sampai kita semua tahu resolusi jihad Itu bagaimana perjuangannya Mbak Hashim Benar-benar Perjuangannya itu bukan cuman Misalnya melalui agama Tapi benar-benar berjuang di tengah peperangan gitu Jadi itu luar biasa gitu Itu satu gitu Dan yang kedua adalah Ya itu bentuk kecintaannya Mbak Hashim Terhadap masyarakat Terhadap Indonesia Bahwa ya Warga Indonesia itu harus merdeka Allahuakbar Nah itu Jadi apa namanya Orang tua saya selalu menceritakan hal tersebut Waktu itu kan usia beliau juga tidak mudah Tapi ya tetap harus dijalankan gitu Istilahnya sudah sepuh Tapi secara fisik Semangatnya tetap menggelora Tetap jalan Tetap kemudian Apa namanya Berjuang Dan ini yang kemudian menarik Ketika kita misalnya membicarakan Bagaimana kerja mania Misalnya resolusi jihad Yang kalau hari ini Saya ingat mungkin di bawahnya Gus Dur gitu Misalnya NU dulu sempat kemudian Mengatakan kembali ke Hito gitu ya Kembali ke Hito Gak usah politik-politikan lagi Gak usah politik-politikan lagi Itu dalam artian Bukan sama sekali Gak ada politik Dalam NU Tapi Yang jadi poin utama itu adalah Seperti yang sudah diajarkan Mbah Hashim Yaitu Politik itu Untuk kemasyarakatan Untuk kemanusiaan Bukan untuk kekuasaan Masya Allah Luar biasa Itu pesan Mbah Yayai Hashim Masya Allah Begitu sangat menyentuh Sehingganya Peradaban kita ini Harus menjadikan Masyarakat Mereka rukun Tentram Aman Tenang Dalam arti Tidak ada kepentingan Di atas kepentingan Apapun Masya Allah Terima kasih Mbah Inaya Saya kembali ke Mbah Yayai Doktor Umar Mbah Kayi Beliau ini Mbah Yayai Hashim Adalah sosok yang Lembut Tegas Berkarakter Apakah sosok itu Pernah Kayi Umar dengar Gimana Bahwa Beliau ini Mbah Yayai Hashim Itu adalah sosok yang Tegas Berkarakter Dan lemah Lembut Apakah pernah Mbah Kayi Umar Mendengar Beliau Berkarakter demikian Ya Jadi Yang menarik Buat saya Kebetulan Selain Mbah Hashim Saya mengenal Banyak ulama-ulama Besar yang lain Dari Mereka Dari beliau-beliau itu Saya Dengar bahwa Mbah Hashim Kalau sudah punya pendirian Dan yakin Bahwa pendirian itu Sesuai dengan Apa ya Dengan Islam Beliau akan Bertahan apapun Ya Contohnya adalah Beliau Dipenjara oleh Jepang Ya Karena tidak Mau memberikan Penghormatan kepada Tenu Heika Ya Itu salah satu contoh Ya Tapi di Lain pihak Beliau itu Lembut Ya Tadi Ina Bicara tentang Perempuan Ya Kalau bulan Ramadan itu Ada hari-hari Tertentu Dimana Setelah Nyimamin Terawih Dan terawih Di sana itu 20 rokaat Ya Plus Tiga witir Ya Setiap hari Hatam Satu Satu Juz Jadi Jangan Dibayangin Kayak kita Jungkir balik 15 menit Selesai Ya Itu Beliau Menyempatkan Diri Untuk Mengajar Muslimat Ini Tidak pernah Dilakukan oleh Kiai-kiai yang lain Masya Allah Jadi Mbak Daterawai Beliau mengajar Ibu-ibu Ya Jadi Langsung Mengajar Lagi Guru Ya Ibu-ibu Masya Allah Ya Mungkin Ibu-ibu Dianggap Sudah selesai Urusan Dapurnya Ya Dan Pada Waktu Beliau Wafat Itu Sebetulnya Beliau Sedang Mengajar Ibu-ibu Baru Mau mulai Ngajar Diberitahu Ada Tamu Beliau Datang Tamu Ini Membawa Berita Yang Tentang Situasi Indonesia Yang Apa Yang Kurang Baik Ya Beliau Lalu Mengatakan Kepada Ibu-ibu Itu Saya Terima Tamu Dulu Ya Dan Kemudian Beliau Kaget Beliau Wafat Ya Jadi Yang terakhir Dilakukan Itu Ngajar Ibu-ibu Gitu Ini Sesuatu Yang Terus Terang Saya Tidak Pernah Dengar Saya Tidak Pernah Jumpai Pada Ulama-ulama Yang Lain Masya Allah Unik Sangat Unik Luar Biasa Yang Yang Diketahui Juga Oleh Doktor Umar Apa Kesenengan Kesukaan Dari Mbah Yai Hasim Wah Kalau Itu Saya Kurang Tahu Tapi Kalau Saya Dengar Dari Ibu Saya Ibu Saya Sering Ngirim Gule Kambing Ke Mertuanya Kira-kira Mirip Dengan Ayahnya Ina Betul Oh gitu Ada cerita Menarik Mbak Inaya Ada cerita Menarik Boleh Disambung Mbak Inaya Ada cerita Menarik Sepertinya Saya juga Tahu Saya juga Baru Tahu Kalau Ternyata Mungkin Dari Bahasim Janjan Emang Itu Turun Semua Ke Anak Cucu Dan Cic Jadi Ibu Saya Sering Ngirim Gule Kambing Ya Itu Artinya Kalau Beliau Tidak Senang Masa Dikirimin Hobi Dikirimin Masya Allah Luar Biasa Terima Kasih Pak Saya Kembali Mbak Inaya Mengenai Pemikiran Pemikiran Daripada Mbak Yaya Hasim Asyari Mbak Inaya Melihatnya Seperti Apa Dan Bagaimana Kita Sebagai Generasi Menelial Untuk Terus Bisa Melanjutkan Pemikiran Beliau Satu Hal Yang Saya Selalu Ingat Itu Adalah Mbak Hashim Dimana Beliau Bilang Bahwa Islam Dan Demokrasi Itu Tidak Pernah Bertentangan Seperti Apa Maksudnya Mbak Inaya Lebih Dalam Mbak Inaya Maksudnya Itu Adalah Seringkali Orang Kemudian Mempertentangkan Agama Dengan Dengan Negara Dengan Demokrasi Negara Demokrasi Berarti Itu Artinya Kita Itu Tidak Tunduk Pada Hukum Allah Padahal Enggak Gitu Bahwa Demokrasi Malah Sebenarnya Adalah Bentuk Real Dari Nilai Nilai Islam Dan Dia Enggak Bertentangan Dia Hanya Mungkin Cara Pengucapannya Berbeda Karena Ini Untuk Semua Yang Lain Karena Tidak Semuanya Di Indonesia Itu Islam Dan Itu Adalah Fakta Yang Diterima Istilahnya Gini Untuk Mbak Hashim Saya Rasa Ketika Indonesia Itu Dibangun Mudah Saya Rasa Untuk Seorang Kiai Sebesar Mbak Hashim Untuk Memaksa Supaya Negara Kita Ini Menjadi Negara Islam Tapi Itu Kan Kemudian Tidak Pernah Dilakukan Jadi Bagaimana Kecintaan Kita Terhadap Manusia Yang Lain Itu Juga Tidak Boleh Membuat Kita Memaksakan Bahwa Ini Yang Kita Anggap Baik Jadi Harus Ini Yang Dijalankan Nah Itu Saya Rasa Menjadi Pelajaran Kalau Buat Saya Pribadi Itu Menjadi Pelajaran Besar Apa Yang Diajarkan Oleh Mbak Hashim Bahwa Mbak Hashim Begitu Berjuang Keras Untuk Masyarakat Indonesia Untuk Apa Namanya Untuk Negara Ini Tapi Tidak Pernah Harus Memaksakan Sesuai Dengan Bentuk Yang Yang Diinginkannya Masya Allah Luar Biasa Kembali Ke Doktor Pak Kiai Mungkin Ada Pernah Kiai Mendengar Cerita Tentang Saat Mbak Yeh Asim Berjuang Dalam Meraih Kemerdekaan Seperti Apa Beliau Memperjuangkan Dan Mungkin Ada Cerita Yang Sampai Saat Ini Bisa Diceritakan Kepada Masyarakat Ada Sesuatu Yang Boleh Jadi Ada Pertolongan Allah Dalam Perjuangan Tersebut Begini Ya Dari Awal Apa Namanya Perjuangan Kemerdekaan Itu Jelas Sekali Keteribatan Mbak Asim Dan Saya ambil Contoh Di tahun 40an Misalnya Mbak Asim Lah Yang Memplopori Berdiriannya Organisasi Yang Namanya MIAI Majelis Islam Ala Indonesia Gabungan Dari Organisasi Organisasi Islam Yang Yang Ada Sebetulnya Ketuanya Adalah Mbak Asim Tetapi Karena Beliau Ada Di Tubuh Hireng Maka Yang Mewakili Adalah Puteranya Kay Wahid Tapi Sebetulnya Itu Adalah Gagasanya Mbak Asim Jadi Nyambung Dengan Inai Tadi Kalau Yang Kita Kenal Di Sejarah Yang Menandatangani Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Salah satunya Adalah Ayah Kami Ayah Gustur Ayah Saya Kayak Wakil Asim Terus Terang Tanpa Persetujuan Mbak Asim Gak bakal Berani Kayak Wakil Masya Allah Berarti Harus Ada Persetujuan Kayak Asim Gak Mungkin Beliau Berani Itu Atas Pertujuan Atau Mungkin Atas Perintah Malah Jadi Itu Yang Menunjukkan Bahwa Memang Mbak Asim Sangat Mengutamakan Apa ya Prinsip Bahwa Keagamaan Dan Keindonesiaan Itu Nyambung Gak Bisa Itu Dipertentangkan Masya Allah Dan Itulah Yang Kemudian Dilanjutkan Oleh Putra Beliau Kayi Wahid Dan Dilanjutkan Oleh Ayahnya Inai Gusdur Sebetulnya Sama Pemikirannya Jadi Apa yang Difikirkan Oleh Gusdur Itu Gak Ujuk Ujuk Tapi Ini Melalui Satu Proses Panjang Yang Diajarkan Oleh Kakeknya Masya Allah Terima kasih Banyak Ya Begitu Luas Begitu Dasyat Dan Begitu Dalam Pembahasan Hari ini Mudah-mudahan Banyak Sekali Pelajaran Dan Ilmu Pengalaman Yang Kita Dapat Tetap Jangan Kemana-mana Tetap Di Cahaya Hati Mengenang Mbah Ya Hashim Asyari A'udhu Biddaah Minash Shaitan Rajeem Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahiyyatan tayyibata minallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Porokiyai, Ibunyai, Guru-guru saya, para habaib Terutama ibu-ibu yang cantik-cantik ini dan soleha ahli surga semuanya ini Amin, Ya Rabbal Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini Patut rasanya Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat iman, ni'mat islam, ni'mat ihsan, ni'mat umur panjang Alhamdulillahi robbil alamin Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah berhasil Membawa umatnya Dari zaman jahiliyah Menuju zaman Yang terang benerang ini Aizhulumati ilan nur Pada kesempatan Kali ini Belajar Dan mengenang Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Ash'ari Sudah kenal bu? Iya Beliau adalah Ro'is Akbar Hadratus Sheikh Mahaguru Beliau lahir Di Jombang Jawa Timur Pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi Kira-kira Ibu-ibu masih ada enggak? Sudah ada belum? Beliau adalah Putra ketiga Dari sebelas bersaudara Pasangan dari Kiai Ash'ari Dan Ibu Nyai Hajjah Halimah Yang wafat Pada Tujuh Ramadhan 13 6 Masehi Jadi baru kemarin Kita melaksanakan Haulnya Hadiah Fatihah Untuk Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Ash'ari Al-Fatihah Terima kasih Ibu Bapak Hadirin Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Inews TV Yang dimuliakan Allah SWT Kita belajar Dari Kegih-gihan Beliau Dari Kemantepan Beliau Dari sejak Kecil Menuntut Ilmu Di negara Orang Dengan Membangun Jejaring Sinergis Kolaboratif Yang sangat Luar biasa Sepulang Dari Mekah Terus Mendirikan Namanya Pondok Pesantren Tebu Ireng Nanti akan Dibahas Oleh para guru-guru Kita Dan kalau kita Buka Literasi Kalau kita Masuk ke Perpustakaan Perpustakaan Kepondok-pondok Pesantren Karya-karya Beliau Sampai saat Ini Masih Dikaji Dipelajari Dan tentu Kita Para Melenial Ini Para Generasi Penderus Islam Mari kita Belajar Dari Karakter Kepribadian Ahlak Beliau Yang sangat Luar biasa Sekali Ketawa Duan Keteladanan Yang kita Ambil Dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari Di dunia Media Sosial Sekarang Hampir Semuanya Ibu-bibu Bapak-bapak Para Pemirsa Semuanya Pegang Handphone Semuanya Betul Nah Kita Belajar Sekarang Bukan Kita Sebagai Follower Sudah Saatnya Kita Memproduksi Konten-konten Literasi-literasi Yang Sesuai Kemampuan Kita Terutama Melenial Ayo Banjiri Konten-konten Dakwah Yang Dame Yang Santun Yang Mencerahkan Dan Menggembirakan Setuju? Baik itu Di media Baru Media Baru Di website Di Youtube Di Tik Tok Di Instagram Youtube Dan lain sebagainya Ibu Bapak Hadirin Jamaah Semuanya Yang dimuliakan Allah SWT Kita Sekarang Masuk Di bulan Ramadan Kita Di Diklat Selama Satu Bulan Penuh Tentu Keluar Dari Diklat Kita Harus Siap Menghadapi Sebelas Bulan Yang Akan Datang Yuk Kita Perkuat Kita Evaluasi Diri Kita Sejauh Mana Tadarus Sejauh Mana Amal Ibadah Kita Sejauh Mana Solat Tarawih Kita Tahajud Kita Bakti Kita Kepada Orang Tua Keluarga Dan Semuanya Kita Evaluasi Bareng Bareng Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin Mangkana Yau Muhu Khairan Min Amsihi Fahuwa Robihun Barang Siapa Yang Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin Maka Dia Adalah Orang Yang Beruntung Semoga Yang Hadir Disini Semuanya Mendapatkan Berkahnya Dari Bulan Ramadan Dan Amal Ibadah Kita Diterima Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Terima Kasih Wallahul Muafiq Ila Akwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum